Di tengah upaya pemberantasan judi online, Menkom Info justru melontarkan sejumlah wacana yang menimbulkan pro-kontra. Selain mengajukan ide menggaet artis serta selebgram sebagai duta judi online, Menkom Info juga memiliki gagasan memungut pajak dari sektor judi online. Benarkah pemerintah berkomitmen serius untuk pemberantasan judi online? Bergabung bersama kami hari ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Terima kasih Pak Menteri dengan Tiffany dari studio. Pak Menteri terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online. Yang menarik adalah ada ide yang dikeluarkan oleh Menkom Info bahwa mengusulkan untuk menggaet artis dan juga selebgram. Salah satu artis yang justru pada saat ini tengah dalam pemeriksaan polisi terkait dugaan mempromosikan judi online. Nah apa sebenarnya alasan dari Menkom Info untuk menggaet artis selebgram ini sebagai duta judi anti judi online? Dengan duta judi online, posisi kementerian kominfo sangat jelas. Yaitu bahwa judi bersifat ilegal dan setiap pihak yang terlibat harus diproses hukum. Sehingga kita harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku terpas dari apapun latar belakangnya. Karena ketentuan yang melarang judi online diketahui oleh semua orang. Maka kami percaya bahwa setiap orang dapat menjadi duta anti judi online. Tidak hanya artis tertentu, seagam tertentu, sepanjang tidak berhentangan dengan undang-undang. Ini sekaligus penjelasan kami menanggapi simpansiurnya berita seolah-olah kami mengendos satu nama tertentu untuk menjadi duta anti judi online. Padahal maksud saya adalah semua warga negara harus aktif berpartisipasi untuk mengkampanyekan anti judi online. Begitu Mbak. Oke artinya tidak ada satu sosok yang khusus ditunjuk oleh Menkom Info atau kementerian untuk dijadikan sebagai jurukampanye anti judi online ya. Artinya semua bisa terlibat untuk memerangi judi online. Begitu ya Pak Menteri ya. Oke artinya, Pak Menteri artinya begini. Banyak yang bertanya di luar sana. Kenapa harus ada jurukampanye anti judi online? Kenapa harus ada duta anti judi online? Kenapa pemerintah Menkom Info, Kementerian tidak harus tidak langsung saja fokus pada akar masalahnya untuk memberantas judi online ini dibandingkan untuk memunculkan duta-duta ini? Oke begini Mbak. Sejak tahun 2018 hingga 8 September 2023 ini, Kementerian Menkom Info telah melakukan pemutusan akses situs dan take-down konten yang jumlahnya mencapai 941.950 konten dan situs judi online pada berbagai jenis situs, platform sharing konten, dan platform media sosial. Dan sejak penanganannya ini, sejak 1 Januari 2022 sampai 8 September, per 8 September 2023, Kementerian Menkom Info menemukan 9.141.9 situs pemerintah yang telah disisipi oleh konten-konten perjudian. Pada waktu, tentang waktu tersebut, Kementerian Menkom Info telah memerintahkan para pengelola situs pemerintahan tersebut untuk menghapus konten perjudian pada situs yang dikelolanya. Nah bahkan, tidak lanjutnya, ini sejak 23 Juli 2023 sampai 8 September 2023, ini ketika saya baru dilantik, Kementerian Menkom Info telah menemukan 9.118 kontak dan rekening yang diduga terkait situs judi online. Kami masih berkoordinasi terus dengan pihak-pihak terkait, pihak bank, untuk melakukan pemblokiran atau penyertaan dalam black police terhadap 347 rekening bank yang diduga terlibat kegiatan perjudian online sejak 8 hingga 24 Agustus 2023 kemarin. Jadi, kita serius untuk menutup, untuk memblokir, untuk men-take down situs atau tindakan-tindakan yang menyangkut judi online ini. Ada komitmen keseriusan dari pemerintah untuk memberantas judi online ini. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan dari ratusan, mungkin ribuan, atau mungkin sekarang sudah jumlahnya puluhan ribu yang sudah dimatikan. Tapi kalau mungkin kita analogikan, ini mati satu, tumbuh seribu. Artinya sebenarnya apa sih Pak yang menjadi akar permasalahan? Mengapa judi online ini memang sulit untuk diberantas gitu? Judi online ini kan transnasional. Jadi juga melibatkan banyak pihak yang ada di negara lain. Dan kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Baris Krim. Mabes Polri yang sudah melakukan penggeledahan, bahkan penangkapan terhadap situs judi online yang kita dapatkan beritanya bahwa itu warga negara asing. Tadi saya baca di satu berita bahwa Baris Krim kemarin atau hari ini menangkap penggeledah tempat-tempat yang disinyalir, diduga sebagai pelaku judi online. Jadi saya mau tegaskan bahwa pemerintah sangat serius untuk menutup dan memberantas judi online ini tanpa kompromis, tanpa penang bulu. Oke, Pak Menteri dalam rakar bersama DPR beberapa waktu yang lalu Anda pernah menyebutkan dalam rakar tersebut bahwa ada oknum dalam tanda petik baju coklat yang pernah mengancam terkait dengan pemberantasan judi online ini. Ini siapa yang dimaksud? Itu sebelumnya, itu terjadian sebelumnya. Tapi saat ini kita satu langkah, satu tujuan. Karena apa yang dilakukan oleh Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya, itu melakukan controlling, monitoring, dan juga melakukan langkah-langkah terhadap sisi platform komunikasinya. Sedangkan banyak yang ini sekaligus menjelaskan kepada banyak pihak bahwa urusan penegakan hukum itu adalah urusannya aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian, dan kami mengapresiasi langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Begitu, Mbak. Oke, jadi artinya kita klarifikasi lagi nih Pak Menteri agar tidak banyak yang berspekulasi dan salah persepsi. Itu dulu, artinya sebelumnya? Bukan, itu sebelumnya. Sebelumnya? Itu sebelum-sebelumnya. Sebelum Anda menjabat, Menteri ya? Sebelum saya punya di Minfo-Minfo. Begitu. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi pernah tercium? Sudah tidak ada lagi. Sekarang solid, satu barisan, satu tujuan. Tapi pernah tercium ya? Ada oknum baju coklat itu ya? Dulu. Oke. Dulu. Baik, baik. Sekarang enggak. Baik, baik. Mudah-mudahan memang tidak ada lagi. Semua sudah bersih ya. Pak Menteri, waktu kita saat... Semuanya, kita juga sama-sama mengharapkan bahwa semua aparatur pemerintahan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita sama-sama bersepakat, serius, berkomitmen untuk memberantas judi online ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Menteri, waktu kita sangat terbatas, singkat saja. Terakhir, yang juga menjadi sorotan, selain ada ide gagasan terkait dengan juru kampanye atau duta anti-judi online, Anda juga menggelontorkan wacana sempat, ada pajak judi online. Juri online-nya saja Pak Menteri sudah nggak boleh tuh. Iya. Tapi ada pajaknya, kok bisa Anda melontarkan ide itu? Itu tuh bagaimana? Ini loh, itu bukan ide saya, Mbak. Itu ide yang saya dapatkan dari berbagai diskusi. Itu loh. Oke. Ada pihak-pihak, kenapa sih nggak kita ini, kan saja kita, apa, kita legalkan saja pajaknya diatur, semuanya diatur, begitu loh. Ini kan wacana. Tetapi saya katakan bahwa perundangan-perundangan kita hari ini melarang praktek judi, gitu loh. Termasuk judi online. Sehingga menurut saya, itu kan lontaran wacana aja yang disampaikan oleh banyak pihak ke saya. Bukan usulan saya, saya udah bilang, posisi saya nggak, judi itu tetap ilegal, gitu loh. Judi ilegal dan komen pemerintah keseriusannya untuk memberantas judi online ya, itu tadi ya, untuk bekerjasama dengan banyak pihak. Bahwa ada keinginan dari banyak pihak, ini kalau susah-susah, karena kan gini loh, Mbak, karena begini loh, judi online ini kan sifatnya transnasional, lintas negara, gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi digital ini, bagaimana penanganannya. Apalagi dengan VPN nanti, virtual phone number, gitu loh. Kemajuan digital teknologi ini, digital ekonomi ini, borderless, lintas batas negara. Betul, betul, betul. Kita dihadapkan dengan keniscayaan, ada perkembangan digital, teknologi semakin maju, artinya kita pun juga harus semakin putar otak, bagaimana supaya digitalisasi ini tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, begitu ya, Pak Menteri ya. Terima kasih sekali lagi, Pak Budi Arie Setiadi. Ya, silakan Pak, sedikit saja. Yang pasti, untuk memperantas judi online dan melindungi masyarakat dari dampak buruk, dampak destruktif dari judi online ini. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Kita tunggu komitmen dari pemerintah ya, untuk pemberantasan judi online. Budi Arie Setiadi, Menkom Info, RI sudah, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Community pada hari ini. Salam sehat, Pak Menteri. Salam sehat.